Memiliki seorang anak bagi pasangan yang telah menikah tentu saja menjadi hal yang sangat membahagiakan. Berbagai cara dilakukan untuk membahagiakan sang buah hati. Namun tentu saja hal ini akan berbanding terbalik jika orang tua mengetahui apabila mereka kehilangan anak. Berbagai cara pencarian pun dilakukan. Mulai dari bertanya pada tetangga atau teman dekat hingga disebar melalui media sosial, seperti grup dan Facebook. Akan tetapi informasi yang terbatas saat kejadian anak hilang, tentu saja membuat proses pencarian berjalan lambat. Tak sedikit pula, para orang tua, atau keluarga yang kehilangan orang tersayang, menyebarkan informasi ini melalui media sosial. Hal ini diharapkan mampu membantu mereka menemukan anak tersebut. Dilansir Liputan Hadi Video Soting, dari youtube.com, Rabu, tanggal 10 Juni tahun 2020. Seorang ayah asal Babakan Asam, Teluk Naga Tangerang, mencari sang anak melalui pengumuman. Ayah bernama Kurnia Setiawan, telah kehilangan sang putri. Dari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2020, hingga saat ini pun proses pencarian masih dilakukan. Tak putus asa, Kurnia Setiawan pun melakukan berbagai cara agar sang putri tercinta bisa kembali berkumpul bersama di rumah. Ia pun telah menyebarkan soal anaknya, yang meninggalkan rumah, melalui media sosial. Akan tetapi informasi yang terbatas, media sosial pun kesulitan menemukan informasi tersebut. Tak patah arang, Kurnia Setiawan pun membuat pengumuman mengenai sang anak lewat media sosial. Sang putri yang bernama Alia Salsabila, telah meninggalkan rumah dari Sabtu, tanggal 6 Juni tahun 2020. Pengumuman yang ia buat melalui media sosial pun dilakukan. Agar orang-orang bisa mengetahuinya saat anak tersebut berada. Kurnia Setiawan pun, langsung menjadi sorotan publik. Tak sedikit pula para netizen yang merasa simpati dan merespon unggahan tersebut. Demikian berita ini saya kabarkan melalui YouTube.com. Agar lebih mudah pencarian putri Kurnia Kurniawan bernama Alia Salsabila.